Intro Saudara Jatandra Subdirektora 3 Kriminal Umum Paul Dariau meringkus 3 orang pelaku pencurian aset untuk produksi minyak mentah milik Pertamina Hulu Rokan 1 orang pelaku dilumpuhkan dengan timah panas polisi di mata kakinya Ini adalah detik-detik penangkapan terhadap salah seorang pelaku pencurian aset milik Pertamina Hulu Rokan yang dilakukan Unit Jatandra Subdirektora 3 Kriminal Umum Paul Dariau Pelaku yang diringkus saat berada di kontrakannya ini adalah SY alias JE Setelah berhasil menangkap pelaku, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk meringkus beberapa pelaku lainnya yang diduga sindika tersangka SY Melalui pengembangan yang dilakukan, polisi akhirnya berhasil meringkus dua tersangka lainnya yakni inisial SG alias Black dan BD alias Boy Karena melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti kejahatan Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka inisial SY dengan tembakan yang tepat mengenai mata kakinya Kabit Humas Paul Dariau, Kombes Paul Sudarto mengatakan salah satu barang milik Pertamina Hulu Rokan yang dicuri para pelaku adalah sekondari kabel tiang listrik yang digunakan untuk mengaliri listrik mesin menghisap minyak mentah dari sumber minyak Sunarto menyebut lokasi yang menjadi sasaran aksi pencurian ketiga tersangka adalah wilayah objek vital nasional Ini akan kami sampaikan ekspos pengungkapan kasus pencurian di area produksi Pertamina Hulu Rokan Yang mana kita ketik bersama bahwa ini merupakan wilayah yang merupakan objek vital nasional Pertamina Hulu Rokan Dia mengambil rilgur, 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 besi pagar pembatas jalan itu ya Itu lumayan berat juga Dengan cara mengungkit dan mencongkel dengan batang balok kayu Kemudian juga dia mencuri secondary kabel tiang listrik Kemudian juga kawat pagar pumping unit Kemudian production line yang berukuran 3 inci Itu sepanjang 36 meter dia ambil Guna kebutuhan penyelidikan ketika tersangka dan berbagai barang bukti diamankan di Mapolda Riau Ahad Laila Isnin melaporkan